Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, jumpa lagi dalam epic story kita Dan pada kesempatan kali ini kita masih bertutur tentang Nabi Sulaiman a.s. Seorang nabi yang mulia, sekaligus seorang raja Dengan kerajaan yang sangat besar Yang belum pernah ada yang mampu menyaininya Dalam bentangan sejarah manusia Seperti apa kisah mereka, kita simak epic story-nya berikut ini Teman-teman, ceritanya berawal dari sebuah ayat Yaitu ayat yang ke-20 dalam surat An-Namal Allah SWT berfirman Kisah ketika Sulaiman a.s. mengumpulkan bala tentaranya Dan kita tahu, beliau tidak hanya menguasai bangsa manusia dan bangsa jin Bahkan bangsa hewan Dia bariskan semua bala tentaranya Termasuk bala tentara dari kalangan hewan Dia cek satu persatu Namun dia kehilangan seekor burung Beliau mengatakan, ketika beliau memeriksa burung-burung Kenapa aku tidak melihat burung hut-hut Apakah dia termasuk yang tidak hadir Yang gaib, yang absens Di sini faedah yang pertama Betapa perhatiannya Sulaiman a.s. kepada rakyatnya Kepada bala tentaranya Satu persatu di cek Perhatikan Sulaiman a.s. bahkan burung hut-hut yang kecil pun Tidak luput dari perhatiannya Seorang pemimpin harus juga memiliki sifat yang demikian Dia harus mengetahui kondisi rakyatnya Kemudian faedah yang kedua Dari ayat yang mulia ini Dari pertanyaan Sulaiman Tentang burung hut-hut yang tidak hadir ketika itu Jelas itu bersumber dari ketidaktahuan Ini menunjukkan, kata para ulama Bahwasanya Sulaiman a.s. Sekalipun beliau adalah seorang nabi yang mulia Seorang raja yang luar biasa Namun beliau tidak mengetahui perkara yang gaib Seorang nabi tidak bisa mengetahui perkara yang gaib Kecuali sebatas apa yang dikabarkan oleh Allah s.w.t Yang maha berilmu tentang perkara yang gaib Dari Nabi Sulaiman a.s. juga kita belajar Sifat ketegasan seorang pemimpin Dan ini beliau tampakkan ketika beliau berkata Sebagaimana yang diabadikan oleh Allah s.w.t Dalam surat 6 ayat yang ke-21 Sungguh aku akan benar-benar mengadap burung hut-hut tersebut Aku akan menghukumnya Aku akan mengadapnya dengan adap yang keras Sungguh aku akan menyembelihnya Kecuali jika dia mampu membawa keterangan yang jelas Kenapa dia tidak hadir? Di ayat berikutnya Allah s.w.t berfirman Maka tidak lama kemudian datanglah burung hut-hut Lantas burung hut-hut mengumumkakan alasannya di hadapan Sulaiman a.s Dia mengatakan Sungguh aku telah mengetahui suatu kabar yang engkau tidak ketahui Wahi Sulaiman a.s Aku membawa kepadamu kabar dari negeri Sabah Kabar yang sangat meyakinkan Di sini kita belajar faedah yang ketiga Tentang keutamaan ilmu Seekor burung yang kecil Dia selamat dari hukuman Karena ilmu Karena pengetahuan yang dia miliki Jadi ilmu itu menyelamatkan kita Ilmu juga meninggikan derajat kita Allah s.w.t meninggikan derajat burung ini Sampai Allah mengabadikan namanya di dalam Al-Quran Maka siapa yang menginginkan keselamatan Dan siapa yang menginginkan kemuliaan dan ketinggian derajat Handaklah dia berilmu Khususnya dia berilmu tentang Allah s.w.t Berilmu tentang agama Allah s.w.t Lantas Al-Quran mengungkapkan apa yang diungkapkan oleh burung hut-hut tersebut Di hadapan Sulaiman a.s. Dia mengatakan Sungguh aku menjumpai ada seorang wanita Yang memerintah mereka negeri tersebut Dan dia dianugerahi segala sesuatu Dia memiliki singgah sana yang sangat besar Aku mendapati dia dan kaumnya menyembah matahari Menyembah selain Allah s.w.t Dan syaitan telah menjadikan mereka memandang indah Perbuatan-perbuatan mereka tersebut Lantas menghalangi mereka dari jalan Allah s.w.t Sehingga mereka tidak mendapatkan petunjuk Ini ungkapan burung hut-hut Di hadapan Sulaiman a.s. yang menjadikannya selamat dari hukuman Dalam tafsir al-Qurto bi disebutkan Bahwasannya letak kerajaan Nabi Sulaiman Ketika itu berada di Palestina Sementara burung hut-hut ini baru datang dari negeri Sabak Yang jaraknya sekitar 2000 km dari Palestina Jarak yang sangat jauh sekali Dan negeri tersebut yaitu negeri Sabak Konon diperintah atau dipimpin oleh seorang wanita Seorang ratu yang bernama Ratu Bilkis Dan wanita ini sangat kaya Salah satu kekayaannya Dia memiliki singgah sana yang sangat besar Nah teman-teman Ternyata burung hut-hut terlambat Gara-gara ada rasa cemburu dalam hatinya Karena melihat praktik kesyirikan yang dilakukan di negeri Sabak Dia tidak rido Allah s.w.t Diduakan dalam ibadah Hanya Allah yang berhak untuk diibadahi Dari sini kita belajar faedah yang keempat Jika seekor burung kecil Dia cemburu, dia marah Dia tidak rido Ketika ada selain Allah diibadahi oleh manusia Maka selayaknya kita manusia Yang mendapatkan kemuliaan dari Allah s.w.t Walakat karramna bani Adam Sungguh kami telah memuliakan bani Adam Di atas segenap makhluk yang lain Termasuk di atas bangsa hewan Maka selayaknya kita harus lebih marah Lebih cemburu Manakala kita mengetahui Ada selain Allah yang diibadahi oleh manusia Dan teman-teman Ternyata setelah mendapatkan kabar tersebut Sulaiman a.s. kembali menunjukkan sifat arif dan bijaknya Sebagai seorang pemimpin dan raja Dan ini faedah yang kelima yang kita dapatkan dari kisah ini Beliau tidak langsung percaya Ucapan hud-hud tersebut Beliau melakukan cross-check dan klarifikasi Dan sifat inilah yang harusnya ada pada seorang mu'min Beliau mengatakan Sebagaimana disebutkan dalam surat An-Namal ayat yang ke-27 Sulaiman a.s. mengatakan Baik kita akan cek Apakah kabar yang engkau bawa ini Wahai hud-hud Apakah kabar yang jujur Ataukah justru engkau termasuk orang-orang yang berdusta Kemudian Sulaiman a.s. memberikan titahnya Beliau menulis surat Kemudian beliau memerintahkan Pergilah dengan membawa suratku ini Kepada Ratu Bilqis tersebut Lalu jatuhkan surat ini kepada mereka Kemudian berpalinglah dari mereka Lalu perhatikan Apa yang mereka perbincangkan setelah itu Akhirnya burung hud-hud terbang dari Palestina Menuju negeri Sabah Yang kita tahu kurang lebih jaraknya 2000 km Jarak yang sangat jauh Membawa surat dari Sulaiman a.s. Dalam tafsir al-kurtubi disebutkan Burung hud-hud menjatuhkan surat Sulaiman a.s. tepat di atas kamar Ratu Bilqis Dan surat itu didapati oleh Ratu Bilqis Dan dia membacanya Ratu Bilqis kemudian mengumumkan kepada Segenap pembesar di kerajaannya Dia mengatakan Sesungguhnya Telah dijatuhkan kepadaku sebuah surat Sebuah surat yang mulia Yang isinya Sesungguhnya surat ini Berasal dari Sulaiman Dan isinya Dengan menyebut nama Allah s.w.t Yang maha pemurah lagi maha penyayang Janganlah kalian bersikap sombong terhadapku Dan datanglah kalian kepadaku Sebagai orang-orang yang berserah diri Bilqis kemudian berkata Wahai para pembesar Berikanlah padaku pertimbangan Dalam perkara ini Aku tidak akan pernah memutuskan suatu perkara Sebelum kalian mempersaksikan Di majlisku ini Kemudian Allah s.w.t menceritakan Jawaban mereka para pembesar-pembesar Negeri sabak tersebut Jawaban yang menunjukkan Bahwasannya Ratu Bilqis ini Sangat dipatuhi dan ditaati oleh mereka Allah s.w.t berfirman Mereka menjawab Kita ini adalah orang-orang yang Punya kekuatan Kita juga memiliki keberanian yang hebat Dalam peperangan Dan sungguh keputusan berada di tangan Menguahiratu Maka silahkan mempertimbangkan Apa yang handak engkau perintahkan Ternyata Bilqis masih kuatir Dia mengatakan Sesungguhnya Raja-raja itu Kalau mereka memasuki suatu negeri Nisyahat dia akan Membinasakan negeri tersebut Dan menjadikan penduduk negeri tersebut Yang tadinya mulia Menjadi orang yang hina Dan inilah yang akan mereka lakukan Demikianlah persangkaan Ratu Bilqis terhadap Sulaiman a.s. dan Bala tentaranya Singkat cerita Bilqis tidak setuju dengan Pertumpuhan darah Dia memberikan ide yang lain Sesungguhnya Aku akan mengirim utusan Kepada mereka Ya ini kepada Sulaiman a.s. dan para Penggawanya Utusan ini akan membawa hadiah Dan kita akan menunggu Apa yang akan dibawa oleh Utusan-utusan tersebut Setelah bertemu dengan Sulaiman a.s. Di sini ada faidah yang berharga Yaitu faidah yang ke-6 Kita belajar di sini Tentang sifat seorang wanita yang mulia Yaitu sifat cerdas Penuh pertimbangan Dan tidak tergesa-gesa Kemudian faidah yang ke-7 Dan ini disebutkan oleh Sebagian para ulama Bahwasanya Ratu Bilqis ingin melihat Apakah Nabi Sulaiman a.s. Seorang raja yang Tulus ikhlas Atau justru seorang raja Yang hanya menginginkan dunia Ratu Bilqis ingin tahu Apakah Sulaiman ini Orientasinya dunia Atau akhirat Karena dalam sepucuk suratnya Dia menyebut Nama Allah subhanahu wa ta'ala Bismillahirrahmanirrahim Dia mengatasnamakan Agama Dari sini kita belajar Untuk menilai Kebaikan seseorang Lihat Orientasi dia itu apa Apakah akhirat Atau hanya sebatas dunia Orang-orang yang baik Orientasinya itu Tidak hanya sebatas dunia Namun Jauh lebih dari itu Dia menginginkan akhirat Itulah orang-orang yang baik Yang sejati Dan ini disebutkan Dalam tafsir Al-Qurtubi Jadi seakan-akan Ratu Bilqis Hendak mengatakan Kalau seandainya Sulaiman Menerima hadiah tersebut Berarti orientasinya dunia Mengatasnamakan Agama Jika demikian Orientasinya Bahkan kita akan perang Melawan dia Namun sebaliknya Jika dia menolak hadiah tersebut Berarti dia orang yang tulus Benar-benar ingin mengajak Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bukan semata-mata Untuk memperluas Atau Memperbesar kekuasaannya Jika demikian Keadaannya Berarti dia orang yang baik Dan kita Tidak masalah Tunduk kepada dia Bergabung bersama dia Maka singkat cerita Ketika para utusan Yang membawa hadiah Yang begitu banyak ini Tiba menghadap Dan bertemu Sulaiman Sulaiman berkata Sebagaimana Ucapan beliau ini Diabadikan oleh Al-Quran Apakah patut Kalian datang Membawa hadiah Untuk memberikan Pertolongan Berupa harta Sungguh Apa yang Allah berikan Kepadaku Itu jauh lebih baik Daripada Yang diberikannya Kepada kalian Tapi justru kalian Merasa bangga Dengan hadiah Yang kalian bawa ini Dalam tafsir Yang berkata disebutkan Kutusan ini Membawa banyak sekali hadiah Hadiah yang sangat berharga Namun justru Perbuatan mereka ini Membuat Sulaiman Al-Quran marah Ya seakan-akan Beliau mengatakan Saya tidak butuh hadiah Saya butuh kalian ini Beribadah Menyembah hanya kepada Allah saja Itu untuk patuh kepada Allah SWT Kerajaan saya lebih besar Kekayaan saya lebih banyak Daripada kalian Nah disini kita belajar Dari faedah yang ke-8 Sifat Seorang pemimpin yang mulia adalah Dia tidak bisa dibeli Oleh harta Prinsip-prinsip dia itu Tidak bisa ditukar Dengan dunia Sekaligus ini menunjukkan Sifat Sulaiman Al-Quran yang Tulus Dan ikhlas Kepada Allah SWT Murni keinginannya itu Mengajak manusia Kepada tawheed Kepada peribadatan Pada Allah Semata Kemudian Nabi Sulaiman Al-Quran berkata Kembalilah kalian kepada mereka Ke negeri Sabah Sungguh kami akan mendatangi Mereka Dengan bala tentara Yang mereka tidak kuasa Untuk melawannya Dan pasti kami akan Mengusir mereka Dari negeri tersebut Dalam keadaan hina Dan mereka menjadi Tawanan-tawanan yang Terendah Hina dina Ini ancaman Sulaiman Al-Fatihah